Presiden Jokowi Dodo meminta kementerian atau lembaga terkait untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga pangan jelang bulan suci Romadon yang diperkirakan berlangsung pertengahan Maret hingga April 2024. Perintah itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Romadon dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro atau KEM, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau PPKF tahun 2025 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. Bulan Maret kita akan memasuki bulan Romadon, dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah, Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan kusuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan, karena ini adalah event tahunan. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah akan terus melakukan intervensi pasar guna menyeimbangkan harga pangan di pasaran. Dia menegaskan, bahwa memang diperlukan waktu agar tercapainya keseimbangan harga, baik di tingkat produsen dan konsumen. Namun, katanya, hal ini telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap harga pangan yang saat ini belum menentu. Terima kasih telah menonton!